Hai menitnya jalan semua ya deh untuk dikontrol nanti kalau 10 menit kasih kode ini oke dan jalan oke Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh lagi dengan kami di seputaran YouTube pemula-pemula yang mas Tarwononya juga dengan saya yang memiliki channel-channel gitu ya itu kalau mas Tarwono channelnya Tarwono Nano channel Oke jadi di sini memang kita menyajikan kita ngobrol yang ngobrol putih nggak karuan lah iyalah seputar itu berpemula ya itu berpemula jadi intinya gini jadi kami ini hadir di sini mungkin bisa jadi untuk motivasi yang ngonten yang baru-baru belajar betul jangan takut jangan minder kita juga disini masih belajar ya gaji juga belum jadi ke kesampingkan rasa minder dan malu lah mungkin ya mungkin dulunya dulu pakai HP jadul dulunya pakai HP yang ramnya kecil jangan malu lah karena apa kita semua mulai dari nol Oke dari kita susah pokoknya dari kita mungkin ya hanya punya keinginan lah siapa di samping itu kan hobi kita kalau nggak hobi ngapain kita duduk kesini direkam pula di publikasikan pula kalau memang enggak hobi kita ngapain kita capek-capek buat channel kan gitu Oh kakek ujung-ujungnya apa buat channel terus ngonten terus viral juga kakak gajian juga enggak kalau enggak kita lengkapi dengan apa namanya hobi ya tentu pekerjaan itu kalau enggak kita lengkapi dengan hobi maka semuanya akan hampa dan semuanya kita enggak betul kalau enggak kita enggak jalan hobi iyalah Nah untuk rekan-rekan semuanya malam ini nih kita kehadiran tamu atau spesial beliau juga seorang konten tepal juga yang mana beliau juga apa ya di samping pekerjaannya yang sibuk dan juga beliau menyempatkan menyempatkan untuk membuat konten-konten sehari-harinya betul dan menurut kita nanti cuma kita tanya-tanya panjang hari lebarnya beliau ini pernah kemarin itu sebenarnya belum gajian masih sama ya belum gajian betul karena pasien cerita belum gajian karena beliau ini masih dalam satu grup itu kan keluh kesannya kan kita tahu semuanya Oke denger cerita kemarin itu channelnya malah mau dibeli loh sama orang kita nanti coba kita tanya-tanya seputaran Iya kita hadirkan beliau Oke ada Cik Doser disini Selamat datang Walaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam ya Nah ini guys jadi ini konten kreator juga yang ada di kota Jambi khususnya beliau juga aktivitasnya hari-hari di bandara ya 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 Sultan Taha Jambi jadi kalau boleh nama channelnya apa ini nama channel kita mampir silahkan Cik Doser nah Cik Doser nanti akan ketemu yang berbaju putih betul channel yang paling ganteng di Indonesia channelnya Cik Doser tapi kontennya pesawat jadi ngomong-ngomong nih malam ini yang hasil disini terima kasih kita sudah menyempatkan faktornya terhadir di coba untuk berbagi cerita berbagi dengan para konten kreator yang mungkin masih masih sama-sama kita pemula di iya kira-kira awal mula ingin jadi youtuber itu dari mana awal mula pengen jadi youtuber itu apa sih ini pertanyaannya susah tapi kemarin saya sudah jawab nih awal mula pengen jadi youtuber ini ngapalah sebenarnya tidak terbayangkan ya bagi saya untuk menjadi seorang youtuber ya karena apelah daya ya tapi saya ramp 4 pernambah itu sama-sama kita api jadul dari nol kalau ngerekam itu pencahayaan harus diatur gitu kan tapi ya karena istilahnya saya ingin set momen betul set momen anak set momen pekerjaan betul akhirnya dengan berkat dorongan hati nurani yang kuat betulnya ya buat channel buat channel jadul kalau aktifasi ke YouTube yaitu 2018 cuman mulai tapi mulai video itu per Desember 2022 Oke sudah mulai mulai upload karena pertama kali saya ngaput itu cuman video nah burung bersihin burung saya bersih ngapain burung apa burung terenjak mungkin bisa dilihat di party pertama kali pertama kali jadi untuk youtuber pemula rasa-rasanya saman awal mula untuk menjadi youtuber jadi mengupload video itu memang enggak segampang yang dibayangkan kan jadi asal dululah gitu terus anda cik doser berpikiran bahwa saya mau ngonten dah saya mau buat channel lah demo buat channel YouTube dengan harapan mungkin nanti gaji saya bisa besar gitu ada enggak pernah enggak terpikir seperti kalau harapan gaji besar itu mungkin ada yang ada manusiawi ya wajar karena kita kerja sudah capek-capek masanya ada gaji gitu kan tetapi alhamdulillah beriring waktu itu sebenarnya berat sekali sih untuk menuju mana tes ya iya 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 betul-betul subscriber 4000 jam tayang itu luar biar betul kita tanya-tanya berapa tahun sih berapa ini dapat subscribe itu seribu mungkin kalau untuk rekan-rekan youtuber pemula yang melihat kita kita ngumpul di sini bertiga cuman ada harapan jangan merasa minder ialah kita bisa lho konten-konten kreator yang lain kenapa kita nggak bisa tuh ya kalau pikiran saya gini cik doser urusan sukses dengan tidak nantilah yang betul-betul berkarya dan berkarya betul-betulnya disitu saya sempat diduangkan juga sama ya mungkin nah teman-teman lah betul-betul sama lah berarti mana bisa lah mau nombor 1000 subscriber tapi alhamdulillah nah itu kita karena kita konsepnya untuk ya set momen luarannya ya momen pekerjaan betul walaupun abal-abal kata orang kan Alhamdulillah dia akan rekamnya digital 10 bulan 10 bulan saya konten gitu bisa mengajukan monetisasi sepulah dia karena sampai setahun lebih lebih cepat dia sampai saya setahun itu 10 bulan karena ada konten memang yang terakhir satu konten itu bisa 2,3.000 jam tayang wah satu kompet konten itu itu sempat digunakan konten apa konten apa di waktu itu konser konta konser Alhamdulillah kena hahaha ya pada saat mau mengajukan monetisasi kita kena pelanggaran dikasih waktu dua minggu untuk memulihkan akun kita Alhamdulillah ajukan lagi akhirnya tembus bisa lagi bisa nah itu siap memang hati-hati guys kalau untuk youtuber-youtuber pemula itu hati-hati kalau ada konser kemudian iya hati-hati dengan musik-musik yang kita rekam itu banyak sekali jangan sampai nanti saat monetasi upload tapi nanti musik-musik masuk disitu jadi nanti terkendalasi monetisasinya seperti itu ya jadi kalau untuk doser sendiri pernah membayangkan betapa sulitnya enggak nanti kita ngonten itu untuk mencari video untuk mengabadikan suatu momen itu maksud saya itu pernah enggak terpikir ke sana ini setelah akhirin nanti video aku pernah enggak pernah sih titik jenuh itu muncul nah saat ya penonton udah mulai start gitu ya ini gimana sih karena kalau saya kan konsepnya kegiatan sehari-hari betul bingung gitu jadi mau gimana ya kalau mau pesawat terus ya penumpang kita juga bosan karena pesawat di jambi berapa sih tapi ternyata kalau saya lihat walaupun kontennya moneten ke pesawat banyak juga bahkan untuk terakhir ini bahkan untuk terakhir ini saya ngintip di belioni subscribernya beliau hampir saya ngejar saya nih padahal baru itungan bulan nih betul aduh ini coba kita di video selanjutnya kasih ya terbukaannya karena disini ajang kita terbuka tidak ada yang kita tutup-tutupi untuk apa kita tutupi pengalaman ilmu kita terlalu sama-sama gitu supaya nanti mungkin terkaren yang di rumah yang di mana hidup kalau memang kita ngonten ya jangan pernah merasa minder belajarlah terus karena ingat kalau mungkin kata-kata saya hari ini bahwa tidak ada manusia itu yang bodoh betul tidak ada manusia yang dilahirkan itu bodoh orang itu malas ya malas itu sudah susah ya kalau orang itu bodoh makanya enggak ada lagi gitu oke itu tidak ada yang ada malas betul kita mau belajar ya kita mau belajar maka semuanya akan berjalan dengan betul sekali semuanya akan bisa kita laksanakan yang penting rajin-rajin bertanya dengan orang yang sudah bisa betul dengan orang yang sudah pengalaman ya kalau kita enggak mau bertanya kita enggak mau belajar kapan kita mau maju betul inget enggak ada orang yang bodoh yang ada malas betul ya kalau kita males itu buang jauh-jauh supaya kita sukses ya amin 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 hanya itu rekan-rekanku semuanya kedepan tetap kita tanya karena tadi kita tagih janjinya karena akan mengajarkan kita semuanya bagaimana kita untuk mengejar subscriber untuk bisa mendapatkan subscriber secara secepat tilat ya tanpa beli kan tanpa beli saya satu video ada subscriber sampai 500 subscriber nah video-video selanjutnya guys nantikan video kita selanjutnya tetap di channel kita masing-masing pokoknya jangan lupa kita saling subscribe saling mendukung supaya sama-sama channel kita bisa berkembang sama-sama bisa dinikmati amin para konten pemula para youtuber pemula mudah-mudahan ada hikmah dan berkahnya disini amin amin mungkin hanya itu kurang lebih mohon maaf ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati